Dan kita akan ke listit company's update atau kabar emiten Pembersa di mana kami meng-highlight PT Kapuas Primacol TBK atau ZINC. Beraih fasilitas kredit senilai 96 juta dolar Amerika dari PT Bank Mandiri Persero TBK dengan estimasi kurs 14.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Fasilitas kredit setara dengan 1,39 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama PT Kapuas Primacol TBK, Haryanto Wijaya mengatakan, selain mendapatkan kredit fasilitas tremoron sebesar 96 juta dolar Amerika Serikat, perseruan juga mendapatkan fasilitas non-cash loan sebesar 14 juta dolar Amerika Serikat dari PT Bank Mandiri Persero TBK. Fasilitas kredit non-cash loan terdiri atas fasilitas non-cash loan sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat, fasilitas tri-seri lain sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat, dan fasilitas pre-export financing dan bill purchasing lain sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat. PT Kapuas Primacol TBK Bruncana akan menggunakan fasilitas perbankan tersebut untuk refinancing sebesar 23,45 juta dolar Amerika Serikat, dan untuk modal kerja sebesar 10,9 juta dolar Amerika Serikat. Untuk belanja modal sebesar 36,65 juta dolar Amerika Serikat, dan untuk penyelesaian smelter sebesar 25 juta dolar Amerika Serikat. Sebelumnya PT Kapuas Primacol TBK mengungkapkan perseruan bakal meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20-30 persen, menjadi 564 ribu ton konsentrat. Perseruan optimis target tersebut dapat direalisasikan. Saat ini PT Kapuas Primacol TBK telah kantongi kontrak penjualan konsentrat sebesar 50 persen dari kuota ekspor 46 ribu konsentrat dan 17.500 konsentrat timbal. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!